Hari Jumat 4 September 2020 Tulis tanggal ini dan hari ini di halaman 13 Jangan lupa tulis tanggal di halaman 13 Iya, good morning Good morning Salomo, good morning Jekunia, good morning Talitha Good morning Kaidan, good morning Hisia, good morning Jocelyn Cokro Good morning Gilbert, good morning Claudio, good morning Grace Hillary Good morning Bella, good morning Andriu, Felicia Austen, Saiman Bella, Chelsea Limurti Banyak sekali yang hadir Sambil tulis tanggal di halaman 13 ini Miss Mau Mau tunjuk siswa salah satu Miss Aca Suruh baca sedikit Sedikit saja sih Ya Miss Acak-acak saja kan dulu ini Siapa ya? Kira-kira ya Ini deh Miss mau pilih yang ini Miss mau pilih Verlin Verlin Baca ini Verlin Baca ini Aku mencuci tangan dengan kunci Dengan Air 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 Dan Sambil Oke, yang ini lanjut baca Aku I Mencuci 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 Kaki Kaki Aku mencuci Kaki Setelah 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 Permain Iya Sekali lagi baca yang ini Aku Aku Mencuci Kaki Seben Dengan Dengan Air Air Berapa? Bersih Wuih, pinter Belajar lagi ya, Perlin Ya Oke, Miss Mau mulai Halaman 13 Oke, Partogi Alessandra, Quinzi Nah, disini ada Kegiatan kuis Pertanyaannya adalah Hubungkan Hubungkan kegiatan Membersihkan diri Dengan benda Yang dibutuhkan Jadi kita mau bersih-bersih diri Tapi kita kan butuh benda-bendanya Misalnya ini ada Gambar Anak sedang mandi Kemudian dia keramas Menggunakan shampoo Udah, nah Dia butuh benda shampoo Jadi Mana ya Benda shampoo itu Yuk kita cari dulu yuk Arahnya Ini dia Miss sudah punya Pembahasannya Semua siswa Semua siswa melihat Ambil Pencil Ambil Crayonnya Juga boleh Ambil Pencil color Juga boleh Bebas sih Warnanya Nggak harus ini Miss mau ambil dulu deh Bendanya Mana alurnya Mana alurnya ya Dari sini alurnya Miss mau ambil itu shampoo Miss butuh shampoo Mana shampoo ini Tapi Miss harus melewati jalan yang berkelok-kelok dulu Nih lihat Belok kiri Belok kanan Belok kiri Belok kanan Nih alurnya Nah itu dia Ketemu shampoonya Nah ini dia Akhirnya Ketemu shampoo Shampoo ini Mau kita pakai Untuk keramas Jangan salah alur ya Siswa Harus pas alurnya Kalau tidak Salah bendanya Oke Bukan benda shampoo yang diambil Oke Nah ini punya alur Miss Coba siswa kelas 1A dan 1B Coba lihat Buat ya Oke Miss tunggu Buat alurnya Jadi Kalau kita keramas itu Harus menggunakan shampoo Miss tunggu Nah supaya rambutnya wangi Bersih Harum Ya harum ya Oke sudah Sudah dibuat alurnya Sudah dibuat alurnya Sudah dibuat alurnya Sudah dibuat alurnya Sudah belum Sudah ketemu shampoo Sudah ketemu shampoo nya Belum ketemu Nah jadi kalau mau merapikan Merapikan Nanti saja merapikannya Kalau sudah selesai zoom Yang penting Arahnya benar Oke Yang penting Arahnya benar ya Untuk merapikan Untuk merapikan Mempercantik Warnanya Nanti bisa setelah zoom Yang penting kita Arahnya benar dulu ya Miss mau lanjut Yang gambar nomor 2 Nomor 2 ini adalah Gambarnya sedang sikat Sikat gigi Di pagi hari Dia baru bangun tidur Udah Langsung sikat gigi Kira-kira bendanya apa Yang nomor 2 Nah pasta gigi Miss Ya benar Pasta gigi Harus kita cari Ini gambarnya Yang mana arahnya Nah dia mau Sikat gigi Menggunakan pasta gigi Kita lewat dari sini ya Nah Pertama-tama ini Jalan dari sini dulu Belok lagi Belok lagi Belok lagi Udah Nah ketemu deh Pasta giginya Akhirnya siswa ini Bisa gosok gigi ya Gosok gigi itu Bisa membersihkan gigi kita Selain bersih Gigi kamu kuat dan sehat Terus warnanya warna putih deh Udah Nah jadi kalau kamu bicara Kamu ketawa Keliatan gigi Giginya bersih Ya teman-temannya senang Karena kamu suka bersih Bersih-bersih Rajinlah Menggosok gigi Jangan malas-malas ya Nah lihat Jangan salah arahnya Harus tepat arahnya ya Nanti kalau salah arah Kamu gak bisa ambil ini bendanya Kamu ambil benda yang lain Oke Miss Selanjut ya Ini selanjut Ini Miss Anggap sudah selesai Ingat ya Kalau untuk merapikan Nanti aja setelah zoom Yang penting Arahnya Benar Oke Quincy Partogi Alessandra Jenica Cornelius Owen Oke Miss Lanjut Sekarang yang gambar Nomor 3 Ini sedang Cuci tangan Nah dia butuh apa Butuh sabun Jadi kalau mau Cuci tangan Harus menggunakan Sabun Bagaimana arahnya Lewat dari sini Dari bawah ya Dari bawah Dia mau menuju Sabun Mau menuju Sabun Ini mana sabunnya Sabun Dimana kamu sabun Nah akhirnya Ketemu deh sabunnya Miss Kenapa Miss Kita harus Menggunakan Sabun Karena Sabun itu kan Untuk membersihkan Kuman-kuman Yang ada Di sela-sela Jari kamu Jadi harus Menggunakan sabun Supaya Kumannya Pergi jauh Hilang Tangannya Bersih Wangi Dan bebas Kuman Kira-kira Seperti itu Makanya kita Kalau membersihkan Tangan Harus Wajib Menggunakan Sabun Sudah Sudah selesai Owen Cornelius Jenica Sudah kamu isi Sudah kamu isi Yang nulis Owen Yang nulis Owen Karena Owen Yang belajar Oke Untuk Warna yang rapi Warna yang cantik Nanti aja Selesai Zoomnya Yang penting Arahnya Benar Yang penting Arahnya benar Oke Kira-kira Miss Boleh lanjut Kira-kira Miss Boleh lanjut Boleh ya Karena ini Gampang sekali Hanya Melihat Arah Oke Cornelius Sudah selesai Jenica Sudah selesai Salita Bersih Bersih ya Jangan ada yang malas Cuci tangan Harus bersih-bersih Karena kita sudah belajar Ini Cara mencuci tangan Yang benar Mau tahu caranya yang benar Mau tahu Miss Miss saya setiap hari Begini Miss Cuma saya tidak pakai sabun Itu sudah salah Tahu salah Kenapa Masih ada Kumannya menempel Di telapak tangan Kamu Sudah Nah yang benar Seperti ini Dilihat Langkah pertama Langkah pertama ini Grace Hillary Chen Kaiden Jocelyn Cokro Udah Basahi tangan kamu Dengan air yang bersih Tapi airnya yang mengalir Ini dari kan air Kamu basah tangan dulu Udah Ini yang benar ya Udah Kalau sudah dibasah tangannya Langkah kedua Kamu harus mencari sabun Nah Mencari sabun Tuang sedikit sabun Ketelapak tangan kamu Ya Semua sabun itu bersih Semua sabun itu wangi ya Gunakan sabun Udah Langkah ketiga Setelah dituangkan sabunnya Kamu gosok-gosok Gosok-gosok Semua bagian tanganmu Termasuk Punggung tangan Dan selas-sela jari Selas-sela jari tahu Jari ada selas-selanya Nah itu Juga harus digosok Sampai berbusa Banyak Supaya apa sih Mis Supaya Kuman-kuman yang ada Di balik selas-sela jari itu Pergi jauh Tangan kamu Nggak ada kumannya lagi Nah Sesudah kamu anggap ini Udah bersih Sampai busanya Banyak Langkah keempat Kamu Bilas tanganmu Hingga si busa sabunnya itu Hilang Bersama si kuman Bersama si bakteri Karena Kuman itu kan jahat Bisa bawa penyakit Makanya Harus sampai Bersih Jadi ada anak yang Nggak pakai sabun Bersihkan tangan itu Nanggung ya Pekerjanya nanggung Jadi Gunakan sabun Sampai berbusa Kemudian bilas Bersihkan Bilas Sampai dia wangi Bersih Lembut tangan kamu Akhirnya Nah Hasilnya Sudah selesai Tangan kamu Akhirnya wangi Bersih Dan bebas Kuman Bersih Wangi Tapi Jangan lupa Keringkan tangan Dengan Handuk Handuk Handuknya handuk Bersih Atau Tisu Kering Sampai Keringkan tangan Kamu Udah Oke Nah Seperti inilah Langkah-langkah yang benar Cara Mencuci tangan Siapa yang suka Bersih-bersih Yang suka bersih-bersih itu Tandanya Anak yang rajin Anak yang suka Sama kesehatan Ya Oke Kaudilo Bella Chelsea Limurti Ini sudah paham Nah Ada pertanyaannya Pertanyaannya ada dua Pertanyaan satu Pertanyaan kedua Nah kita mau bahas Pertanyaan pertama Ambil Pinsil Pinsil Mau tulis-tulis dulu loh Jawabannya Sudah Ambil Pinsil Miss mau Kasih Pembahasan Sedikit aja sih Pembahasannya Jailin Jailin Hugoli Briela Sudah Nah Ambil Pinsilnya Miss mau Kasih Pembahasan Yang pertama adalah Apa Yang dapat Terjadi Jika kita Tidak Mencuci tangan Sebelum Makan Kira-kira Ini Siapa ya Ini yang pernah Pernah melakukannya Apa yang dapat Terjadi Jika kita Tidak Mencuci tangan Sebelum makan Pernah enggak Buat seperti ini Nah Udah Nah Yang akan Terjadi itu Apa Miss Nah Lihat Jadi Jawabannya adalah Kamu Akan Kamu akan Apa ini Akan menimbulkan Penyakit Diari Kamu tulis Pembahasannya Ini Di buku Langsung Di buku Cetak ini Di buku SPS ini Jailin Jailin Hugo Briela Kamu tulis Pembahasannya Ini Di buku Cetak Yang mana Yang mana Miss Ini Kamu tulis Sebelah Sininya Di tempat Yang kosong Ini boleh Karena Pembahasan kita Tidak banyak Banyak Buat sini Nomor Satu Jawaban Di sini Buat Cukup Cukup Akan menimbulkan Penyakit Diari Buat ini Jawabannya Untuk Nomor Satu Tapi tulis Nomor Satu Jawabannya Maksudnya Mis Jelaskan Kenapa Mis Bisa Penyakit Diaremis Hubungannya Apa Nah Lihat Itu kan Ceritanya Tangannya Itu kan Masih kotor Kamu Nggak Nyuci Kamu Nggak Bersih Bersih Pakai Sabun Itu Masih Kotor Banget Itu Kumannya Menempel Di telapak Tangan Kamu Udah Tiba-tiba Kamu Mau Makan Pakai Tangan Tangannya Lagi Ambil Makanan Jadi Si Makanan Itu Sama Tangan Kamu Kumannya Menempel Di makanan Akhirnya Makanan Itu Masuklah Kemulut Kamu Udah Dikunya Kunya Dikunya Ditelan Masuk Ke perut Udah Di perut Itu Kumannya Udah Sampai Ke perut Udah Sampai Ke usus Dia Senang-senang Di dalam Perut Kamu Akhirnya Apa Usus Kamu Nggak Terima Karena Ada kuman Namanya Kuman Kuman Itu kan Jahat Akhirnya Kamu Kaki Perut Nangis Udah Kamu Nggak Sembuh Kamu Kamar Mandi Udah Makin Parah Sakitnya Akhirnya Udah Diarinya Udah Akut Masuk Ke rumah Sakit Udah Dirawat Di rumah Sakit Gara-gara Kamu Tidak Cuci Tangan Kira Kira-Tangan Kira-Tangan Jadi saran Miss Harus Bersih Bersih Jai dan Hugo Miss Minta Tolong Jai dan Hugo Tulis Pembahasannya Di Buku Ya Miss Kan lagi Jelasin Jadi tugas Kamu Jai dan Hugo Perhatikan Jai dan Hugo Li Perhatikan Mau Belajar Atau Mau Main-main Atau Sedang Sibuk Sama Diri Sendiri Mau Belajar Kalau Mau Belajar Ditulis Ini Pembahasannya Di Buku Langsung Nanti Miss Lihat Jai dan Jai dan Hugo Li Miss Lihat Loh Dari Sini Jai dan Jai dan Tidak Tidak Ambil Pinsil Miss Lihat Pinsilnya Tidak Diambil Ya kan Jai dan Kamu Tidak Ambil Pinsil Kan Jai dan Oke Nomor Satu Sudah Selesai Jadi Sudah Tau Kalau Tangannya Lagi Kotot Kamu Langsung Makan Inilah Akibatnya Siap Sakit Di Di Oke 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 Miss Lanjut Nomor Dua Pertanyaan Yang nomor Dua Itu Apa Miss Ini dia Apa Yang terjadi Jika tubuhmu Tidak dibersihkan Nah Miss Mau Tanya Ini Mau Zoom Belajar Live Ini Sudah Mandi Belum Sudah Mandi Belum Oke Apa Yang terjadi Jika Tubuhmu Tidak Dibersihkan Nah Kita Kan Udah Belajar Nih Bersih Bersih Tubuh Merawat Tubuh Jadi Biasakan Mandi Pagi Oke Apa Yang terjadi Pembahasannya Adalah Yang terjadi Badan Akan Menjadi Bau Apa Iya Miss Pasti Pasti Emangnya Kalau Kamu Tidak Bersih Memangnya Wangi Harum Tidak Jawabannya Badan Akan Menjadi Bau Seperti Itu Jadi Anak Anak Harus Mandi Karena Mandi Itu Sehat Oke Sudah Selesai Ini Tulis Ya Dimana Nabis Nulisnya Nah Nulisnya Itu Di Di Bawah Sini Di bawah Sini Kan Ini Nomor Dua Ya Nomor Dua Pertanyaannya Kan Tulisnya Sebelah Sini Di Bawah Sini Bisa Di Sebelah Sini Nulisnya Cukup Kok Cukup Cukup Ya Karena Jawabannya Tidak Panjang Panjang Kok Ini Aja Sedikit Oke Sudah Sekarang Miss Mau Panggil Dulu Yang Namanya Kalista Kalista Pramita Melian Kamu Sudah Selesai Nomor Satu Nulis Pembahasannya Sudah Kalista Nah Kalau Sudah Coba Kamu Baca Yang Kamu Tulis Kalista Yuk Baca Yang Kamu Tulis Baca Pertanyaan Nomor Satu Baca Jawaban Nomor Satu A Gitu Coba Bisa Udah Bisa Bisa Baca Yang Kamu Tulis Kalista Pramita Bisa Coba Baca Yang Kalista Tulis Jawabannya Yuk Mau Baca Mau Baca Coba Baca Baca Dulu Bisa Kalista Mau Baca Mau Baca Kalista Kalau Enggak Mau Baca Enggak Biar Miss Ganti Ganti Kemannya Yang Lain Oke Miss Lanjut lah Oke Miss Lanjut Ya Ini Jawabannya Adalah Bandin Akan Menjadi Bau Kita Lanjut Di Halaman Kalista Enggak Mau Baca Biar Miss Ganti Ya Lewatkan Lagi Dulu Kalista Takutnya Waktunya Enggak Terkejar Kita Lanjut Di Halaman 15 Ini Halaman 15 Kelihatan Enggak Alamannya Kelihatan Ya Topiknya Adalah Tubuhku Istimewa Halaman 15 Topiknya Adalah Tubuhku Istimewa Ini Tubuhku Istimewa Tubuhku Istimewa Sudah Kenapa Istimewa Mis Ya Harus Istimewa Tubuh Kita Ini Harus Kamu Jaga Harus Kamu Rawat Nah Kan Kita Sudah Belajar Menjaga Dan Merawat Tubuh Ya Kan Nah Sekarang Tubuh Kita Istimewa Apa Istimewa Mis Nah Dengarkan Kalau Mau Tahu Jawabannya Dengarkan Tubuhku Istimewa Aku Selalu Merawat Dan Menjaga Tubuhku Aku Selalu Merawat Dan Menjaga Tubuhku Semua Bagian Tubuhku Harus Harus Dijaga Semua Bagian Tubuhku Harus Dijaga Bagian Tubuhku Yang Tertutup Pakaian Tidak Boleh Dilihat Orang Lain Bagian Tubuhku Yang Tertutup Pakaian Tidak Boleh Dilihat Orang Lain Nah Jadi Bagian Tubuh Kamu Yang Ditutup Pakaian Coba Lihat Gak Boleh Lo Dilihat Sama Orang Lain Semuanya Pakai Baju Kan Jenny Jesseline Coko Pakai Baju Kayden Pakai Baju Gw Chelsea Pakai Baju Bela Pakai Baju Kaudilo Pakai Baju Kalista Juga Pakai Baju Kalista Pramita Pakai Baju Awan Pakai Baju Jenica Pakai Baju Nah Kenapa Mis Bagian Tubuh Yang Tertutup Pakaian Tidak Boleh Dilihat Orang Lain Tidak Boleh Tidak Boleh Kita Harus Menjaga Dan Merawat Harus Dijaga Wajib Dijaga Wajib Wajib Dan harus Dijaga Nah Inilah dia Kenapa Tidak Boleh Dan Selain Tidak Boleh Dilihat Sama Orang Lain Tidak Boleh Dijaga Tidak Boleh Dijaga Sama Orang Lain Namanya Dijaga Dirawat Jangankan Dijaga Dilihat Tidak Boleh Tidak Boleh Seperti Itu Jadi Jadi Harus Kita Rawat Oke Harus Kita Rawat Kita Lanjut Nah Ini adalah Gambar Gambar Lihat Nah Ini dia Oke Ini ada Gambar Bagian Tubuh Yang Diberi Lingkaran Lingkaran Warna Apa Lingkaran Warna Merah Ini Adalah Bagian Tubuh Yang Tidak Boleh Disentuh Oleh Oleh Orang Lihat Ini Tidak Boleh Disentuh Sama Orang Lain Misalnya Ini adalah Bagian Wajah Oke Bagian Wajah Sebentar ya Ini dia Bagian Wajah Bagian Kepala Bagian Wajah Bagian Kepala Kemudian Bagian Dada Bagian Dada Terus Bagian Bawah Perut Bawah Perut Nah Satu Dua Tiga Bagian Wajah Dada Sama Bagian Dua Perut Tidak Boleh Tidak Boleh Dilihat Tidak Boleh Disentuh Sama Orang Lain Jadi Semua Siswa Harus Menjaga Tubuh Kamu Harus Dirawat Tubuh Kamu Nah Ini Bagian Depan Bagian Belakang Ini Di Bagian Bawah Pinggang Bawah Pinggang Gak Boleh Ya Dilihat Orang Disentuh Orang Gak Boleh Udah Tidak Boleh Ya Harus Dijaga Sis Kenapa Mis Karena Itu Istimewa Bagian Tubuh Kamu Oke Gilfrey Jenika Jaselin Cokro Sudah Paham Ya Jekundia Talita Nah Jadi Mis ada Mis teman saya Pernah pegang tangan saya Nah Tangannya itu Dipegang apa ini Dia pegang gelang saya Karena saya punya gelang cantik Nah Kira-kira Teman kamu itu Pernah izin Nggak Sama kamu Misalnya permisi gitu Mau lihat gelangnya Nah Permisi Mis Nah Kalau permisi Ini dikasih saja Tunjukin saja Mis Teman saya Mis Pegang Ke topi saya Topi saya itu kan Pas saya pakai di kepala Dipegangnya Mis topi saya Mis Nah Temannya permisi Nggak pegang topinya Permisi Nah Kalau permisi Silahkanlah dia Kecuali Nggak permisi Ya Kalau hanya Pegangnya Wajar-wajar Nggak apa-apa sih Kepingin pegang topi Kaudilo Kaudilo kasih izin Karena dia ada permisi Boleh enggak pinjam Kaudilo Topinya Boleh Itu ya Atau si Grace Hillary Chen Punya jam tangan Ya Temannya pengen melihat Grace Grace Hillary Saya boleh lihat Jamnya enggak Boleh Nah Kasih pinjam Yang penting Izin Oke Permisi Tapi kalau ada orang Sembarangan Nggak boleh ya Nggak boleh ya Harus dijaga Dan dirawat Tubuh kamu Kita lanjut Halamat 16 16 Oh Sebelum halamat 16 Mis Mau Suruh baca dulu Yang ini Yang ini Baca dulu Si Kaudilo 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 Baca ini Kaudilo Cepat baca dulu Aku Selalu Merawat Dan Menjaga Menjaga Tubuh Semua bagian Semua bagian tubuh Harus Dijaga Bagian Bagian tubuh Tubuh Yang Tertutup Tertutup Pakaian Tidak Boleh Dilihat Orang Lain Nah Sudah Paham Sudah Paham Sudah ya Oke Sekarang Kaudilo Klik Mute Kembali Kaudilo Klik Mute Kembali Sudah Kaudilo Mis mau lanjut Thank you Ya Iya Pintar Nanti mis Suruh baca lagi Oke Halaman 16 Dengarkan Mis mau baca Akan tetapi Ada saat Dimana Orang lain Boleh Menyentuh Tubuhku Akan tetapi Ada saat Dimana Orang lain Boleh Menyentuh Tubuhku Nah Ingat ya Kecuali Sudah Minta Izin Permisi Misalnya Ketika Aku sakit Aku Meriksa Kesehatanku Ke dokter Nah Jadi Dokternya Itu Waktu Mau Mengecek Kita Pasti Permisi Dulu Kan Permisi Dokter Boleh Enggak Periksa Tubuh Kamu Misalnya Sisulnya Namanya Kalista Pramita Misalnya Kan Misalnya Gini Dokternya Permisi Sama Kalista Kalista Dokter Boleh Enggak Permisi Mau Periksa Cek Kesehatan Kalista Kalista Menjawab Boleh Jadi Ada Yang Boleh Disentuh Tapi Hanya Dokter Minta Izin Dulu Sama Pasien Siapa Kalista Oke Kalau Sudah Orang Tuaku Menemani Ku Jadi Waktu Periksa Kedokter Mamanya Menemani Kalista Dokter Akan Meriksa Tubuhku Sebelum Meriksa Tubuhku Dokter Meminta Izin Dahulu Kepadaku Kira Kira Seperti Itu Kalista Jessica Seyan Jadi Kalau Seyan Sakit Seyan Itu Pasti Akan Dipesah Kedokter Dokter Pasti Pegang Tubuh Kita Karena Dia Mengecek Keadaan Kesehatannya Bagaimana Tubuhnya Bagaimana Bagian Tubuh Yang Sakit Dipesah Semua Oke Tapi Dengan Syarat Si Dokter Harus Izin Sama Pasien Nah Itu Boleh Ada Saat Saat Itu Harus Minta Izin Tidak Sembarangan Sudah Mengerti Jessica Kalista Pramita Seyan Sudah Mengerti Sudah 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 Mengerti Alessandra Bintang Sudah Mengerti Disulangin Akan Tetapi Ada Saat Dimana Orang Lain Boleh Menyentuh Tubuh Kita Misalnya Kita Sakit Kita Pergi Ke dokter Jadi Dokternya Itu Otomatis Periksa Tubuh Kita Nah Sebelum Dia Mengecik Tubuh Kita Dokternya Minta Izin Dulu Permisi Dulu Sama Kita Permisi Kami Mau Periksa Begitu Kan Permisi Ya Partogi Dokter Mau Periksa Boleh Boleh Dokter Begitu Nah Ini Gambarnya Kira-kira Seperti Ini Misalnya Ini Si Alessandra Bintang Ini Mamanya Ini Dokter Aku Memeriksa Kesehatanku Ke dokter Dengan Didampingi Orang tua Kira-kira Seperti Itu Yuk Mis Mau Baca Dulu Satu Lagi Mis Mau Baca Alessandra Mau Baca Alessandra Tidak 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 Suruh Baca Partogi Sianturi Tidak 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 Partogi Aja Tidak Baca Yang Ini Partogi Aku Tetapi Pada saat Dimana Orang Lain Boleh Menyentuh Tubuhku Misalnya Ketika Aku Sakit Aku Memeriksa Kesehatan Ke dokter Orang Ku Menemaniku Dokter Akan Memeriksa Tubuhku Sebelum Memeriksa Tubuhku Dokter Meminta Izin Dahulu Kepadaku Iya Itulah Penjelasannya Tadi Partogi Kira-kira Sudah Paham Nah Mis Lanjut Yang Ini Nah Dengarkan Ibu Berpesan Agar Aku Selalu Waspada Jadi Semua Mama Siswa Kelas 1A Mamanya Siswa Kelas 1B Semuanya Kasih Pesan Sama Anak Anak Nya Gelfrey Jenika Cornelius Yelfrey Nah Jadi Mamanya Bilang Selalu Waspada Dimanapun Berada Waspada Itu Apa Mis Waspada Itu Kaiden Berhati-hati Jadi Waspada Artinya Selalu Berhati-hati Dan Selalu Menjaga Keselamatan Diri Contohnya Gini Misalnya Kaiden Di rumah Itu Aktif Suka Lari sana Lari sini Lari sana Lari sini Jadi Maunya bilang Hati-hati Nanti Jatuh Itu Pesannya Seperti itu Misalnya Jekonia Suka Aktif Di halaman Suka Berlari-lari Suka Lompat-lompat Namanya Kasih Pesan Jekonia Hati-hati Nanti Kamu Jatuh Jadi Jangan Terlalu Lasa Jadi Waspada Artinya Selalu Berhati-hati Dan Selalu Menjaga Keselamatan Diri Begitulah Contohnya Maksud Mis Nah Disini Adalah Maksudnya Berkata Tidak Berani Berkata Tidak Jika Ada Orang Yang Ingin Menyakiti Tubuh Dan Perasaanku Harus Berani Ngomong Jangan Misalnya Ada Orang Lain Mau Coba Mau Cubit Kamu Harus Berhati Ngomong Jangan Sampai 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 Sampai